Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, aksi tiga orang pria yang nekat mencuri meteran air PDAM di kawasan Jalan KS Tubun, Karya Maju, Simpang 6, Telanaipura, Kota Jambi, pada selasa 22 Maret 2022 dini hari terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV berdurasi 30 menit tersebut, tampak tiga orang laki-laki berbonceng tiga dengan sepeda motor metik datang ke TKP. Kemudian satu pelaku yang duduk di bagian paling belakang turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke meteran. Tanpa fikir panjang, pelaku langsung menarik secara paksa hingga meteran berhasil dibawa kabur. Berdasarkan keterangan dari korban, inisial J mengatakan bahwa kejadian sekira pukul 2.56 waktu Indonesia Barat berawal dari tiga orang pelaku yang datang dari arah Simpang 3, Karya Maju, hendak menuju keluar Simpang, arah Sipin. Korban menjelaskan atas kejadian ini dirinya mengaku sudah melapor ke pihak PDAM Kota Jambi dan berdasarkan keterangan dari pihak PDAM, sudah banyak aduan dari masyarakat yang juga kehilangan meterannya. Lebih parahnya lagi, sebut korban, ada warga yang baru dua hari setelah dipasangkan meterannya juga ikut hilang diambil pelaku dan sudah banyak lagi aduan yang lain ke pihak PDAM sejak awal bulan Maret 2022 ini. Berita kedua, beberapa unit ruko yang berada di jalur 2 sengeti Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir. Banjir yang menggenangi rumah Barmo dan beberapa rumah warga lainnya itu sudah terjadi sejak seminggu belakangan ini. Informasi yang dihimpun banjirnya rumah tersebut dikarenakan hujan yang mengguyur daerah Muaro Jambi beberapa waktu belakangan ini. Banjir tersebut dikarenakan mamputnya saluran air yang ada di sekitar rumah tersebut. Berita ketiga, Direkturat Kepolisian Air dan Udara Polda Jambi turun langsung ke bangka untuk melakukan identifikasi dua mayat yang diduga korban KM sumber daya yang ditemukan oleh masyarakat pesisir bangka pada Senin 21 Maret 2022. Dir Polairut Polda Jambi Kombes Pol Parhorion Lumban Gaul melalui Kasubdit Gakum Polairut AKBP Agus Suryono mengatakan sampai saat ini pihaknya belum memastikan apakah dua orang tersebut merupakan korban KM sumber daya. Agus mengatakan agar masyarakat sabar menunggu hasil keterangan dari anggotanya di lokasi dan keterangan pihak keluarga. Untuk informasi dua mayat yang diduga ABK sumber daya tersebut ditemukan di perairan bangka, satu orang dengan kondisi tidak utuh dan satu lainnya kondisi utuh. Diketahui KM sumber daya hilang kontak di perairan berhala pada Kamis 10 Maret 2022 lalu. Sejauh ini satu orang ABK berhasil selamat setelah ditolong oleh nelayan di perairan Sungsang, Sumatera Selatan. KM sumber daya berangkat dari Tanjung Jabung Timur menuju ke Batam namun di perairan berhala kapal hilang kontak. Berita keempat, aksi seorang laki-laki yang terekam CCTV saat mencuri pagar rumah warga yang berada di RT10 Kelurahan Selamat dan Osipin Kota Jambi viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak seorang laki-laki mengenakan celana pendek dan jaket warna merah datang ke rumah korban dengan berjalan kaki. Ia kemudian memantau sekitar, bahkan pelaku sempat buang air kecil sebelum melepas pagar dari tembok rumah. Setelah memantau sekitar, pelaku langsung menggasak pagar. Bahkan aksi pelaku cukup cepat hanya beberapa detik ia berhasil melepas pagar tembok. Setelah itu pelaku kemudian membawa pagar ke semak dan ia keluar ke simpang untuk mencari tumpangan. Kata Rayas, aksi tersebut diketahui terjadi tepat pada Jumat 19 Maret 2022 siang. Setelah itu dirinya mengetahui hal tersebut setelah kembali dari sholat Jumat. Rayas mengaku belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Berita kelima, terjadi lagi pemecahan kaca mobil milik ASN Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga terjadi di Dinas Kom Info Sarolangun oleh orang yang tidak dikenal. Terjadi sekitar 14.30 waktu Indonesia Barat pada Senin 21 Maret 2022. Kejadian tersebut diketahui terjadi di waktu yang berdekatan dengan kejadian pemecahan kaca di Papeda Kabupaten Sarolangun. Kepala Dinas Kom Info Sarolangun Idrus membenarkan kejadian yang sama telah terjadi di kantornya. Ia menyebutkan salah satu staffnya juga menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Lanjutnya mobil milik staffnya ialah Ayla berwarna merah. Sebelum kejadian salah satu staff lain melihat ada seorang pemuda mencurigakan parkir di depan pagar kantor. Beruntung mobil milik ASN Dinas Kom Info Sarolangun tidak terdapat barang berharga. Hanya saja kaca mobil di bagian kiri penumpang pecah akibat ulah pelaku. Sementara itu Idrus menjelaskan salah satu staffnya yang menjadi korban pemecahan kaca mobil tidak mau melaporkan hal tersebut dikarenakan hanya mengalami kerugian kaca. Di sisi lain kejadian sama juga terjadi di kantor Bapeda Kabupaten Sarolangun. Iyan pemilik mobil terios warna hitam mengatakan saat kejadian ia tengah menjalani rapat LKPJ di Aula Bapeda Sarolangun bersama para ASN lainnya. Seorang saksi mata di lokasi kejadian mengatakan awalnya dirinya hendak masuk ke area kantor Bapeda Sarolangun. Sesampainya di parkiran ia melihat satu orang telah merusak mobil dan melarikan diri menggunakan motor. Aksi pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan kini korban tengah melaporkan kejadian itu ke Mapol Seksarolangun.